bismillahirrahmanirrahim teman-teman kita jumpa lagi bersama kami di channel LKHT channel yang membahas tentang dunia teknologi atau tutorial teknologi jadi kalau teman-teman tertarik dengan tutorial teknologi silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan dengan kami jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya atau klik loncengnya supaya ketika kami upload video teman-teman bisa mengetahuinya disini kita sudah membuka aplikasi ElecMotion dan saya buka kita akan bahas tentang aplikasi ElecMotion yaitu lebih tepatnya itu gimana sih cara mengatasi LUT atau patah-patah saat mengedit video menggunakan ElecMotion disini saya sudah membukanya dan perlu diperhatikan ini untuk Android kalau iPhone sih mungkin tidak patah-patah nah disini meskipun kita tahu kalau patah-patah itu sangat familiar dengan chipset dan RAM ketika chipset kita itu chipset yang rendahan dan RAM yang tidak terlalu banyak atau besar tentu memang itu sangat berpengaruh besar terhadap aplikasi yang kita gunakan namun jangan khawatir karena kita bisa mengoptimalkan RAM atau chipset yang kita punya di HP kita supaya tidak terlalu banyak lag atau patah-patah disini saya sudah punya 6 tips yang mungkin akan membantu teman-teman nah 6 tips ini akan kita lakukan bersama nah untuk tips yang pertama yaitu menghapus chest atau menghapus sampah nah setiap aplikasi di Android itu pasti akan menyisakan memori atau chest atau sampah cara hapusnya teman-teman tinggal buka pengaturan lalu kita buka yang namanya aplikasi terinstall atau manajemen aplikasi contohnya ini setiap HP itu tulisannya beda nih HP Oppo tulisannya manajemen aplikasi kemudian kita pilih daftar aplikasi kalau Android lainnya itu biasanya itu aplikasi terinstall ya jangan salah paham lalu kita pilih elik motion ya yang ini elik motion kemudian kita pilih yang bagian penyimpanan nanti di bagian penyimpanan itu pasti akan ada 2 tombol yang pertama hapus data lalu ada hapus chest perlu diperhatikan hati-hati karena 2 tombol ini berbeda banget ketika kita hapus data semua data yang ada di aplikasi elik motion ini akan hilang termasuk dengan project jadi kalau teman-teman gak mau projeknya hilang jangan klik hapus data kecuali kalau mulai dari awal nah saya sarankan hapus chest aja yang ini atau kalau gak ada hapus chest itu hapus memori atau enggak ya klik hapus sampah kita klik kalau sudah silahkan teman-teman coba lagi buka elik motion nya apakah masih ada lag atau pota-potah misal masih ada kita buka tips yang kedua yaitu mengaktifkan peratinjau kualitas rendah nah ini ini untuk hp kentang atau hp yang chipsetnya gak terlalu bagus silahkan buka aplikasi elik motion lalu kita pilih tiga baris ini kemudian teman-teman bisa melihat disini ada pilihan peratinjau kualitas rendah ini saklarnya dalam keadaan non aktif silahkan diaktifkan ini tujuannya apa supaya gak ngelak tadi nah dari mana ketika kita membuat project baru ketika kita di dalam project teman-teman akan melihat disini ada semacam semacam peratinjau ketika kita editkan disini di atas itu akan kalau kita putar nanti akan kita bisa melihatnya nah kalau disini kualitasnya tinggi maka otomatis kalau hp kita gak kuat otomatis dia akan patah-patah atau lag nah itu untuk tips yang kedua kalau misalkan masih patah-patah kita buka tips yang ketiga yaitu mengurangi fps fps itu kalau teman-teman kurang tahu fps itu singkatan dari frame per second atau frame rate nah cara ngatur frame rate nya klik disini ada pengaturan lalu disini ada tulisan frame rate nah disini ada banyak sekali pilihannya ada 12 fps sampai 60 fps kalau hp teman-teman termasuk hp yang rendah saya sarankan pilih yang 30 fps memang kualitasnya akan menurun dan memang kalau fps nya tinggi 50 dan 60 fps itu memang bagus cuma ya itu tadi kita harus menyesuaikan kekuatan dari hp kita atau chipset yang kita miliki nah kemudian kalau misalkan masih patah-patah kita buka tips yang selanjutnya atau nomor 4 yaitu pastikan jaringan internet teman-teman stabil kenapa kok bicara internet nah ternyata kalau kita menggunakan aplikasi mobile kayak alec motion capcut vn dan lainnya itu dia tetap butuh internet sekali lagi ini aplikasi mobile ya ternyata dia butuh koneksi internet yang stabil kalau kita gak menggunakan internet yang stabil kinerja dari aplikasi ini itu gak begitu bagus nah lalu kita misalkan masih patah-patah jangan khawatir kita masih ada tips selanjutnya tips yaitu nomor 5 supaya gak patah-patah ya yaitu pastikan ponsel teman-teman dalam keadaan baik dalam keadaan baik ini artinya yang pertama ponsel teman-teman gak dalam keadaan panas atau overhead kalau setelah main game gak usah editing video kenapa karena chipsetnya itu akan kinerjannya itu akan menurun karena supaya gak overhead nah disini dan juga tadi yang pertama ya keadaan baik itu gimana sih di ponsel itu yang pertama yang kedua kita gak membuka aplikasi yang lain misalkan disini kita melakukan editing video kemudian yang lain kita juga buka aplikasi semacam game mobile legend dan sebagainya itu kan kayak gimana ya memaksa kinerja ponsel itu gak baik gak baik nah kemudian kalau misalkan masih patah-patah kita harus membuka tips yang selanjutnya yaitu tips nomor 6 jangan terlalu banyak properti yang di edit maksudnya gimana nah disini saya buka projek baru disini kan kita kalau kita ingin menambahkan semacam properti itu kan kita klik tadi ya tambah ini lalu kita pilih audio atau video kalau bisa jangan banyak-banyak nah ini kan hp ya kalau kita pakai edit sampai 10 video itu kan gak begitu apa ya pokoknya itu sangat berlebihan kalau sampai 10 video itu maksimal 2 video atau 3 video aja yang ditempelin atau dimasukin ke proyek jadi gak terlalu banyak layer atau semacam timeline nya itu gak usah banyak-banyak sekali lagi kita harus menyesuaikan kekuatan ponsel kita nah itu tadi 6 tips yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat dan semoga bisa mengurangi lag atau pota-patah di hp teman-teman saat mengedit video menggunakan elic motion yang pertama tadi habus chase kedua mengaktifkan perhatian joe kualitas rendah di elic motion nya tips ketiga mengurangi fps selanjutnya pastikan jaringan stabil ponsel dalam keadaan baik dan jangan terlalu banyak properti yang di edit yulikah hati pamit semoga bermanfaat kita jumpa lagi di video selanjutnya yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati